Selamatnya Aldi dari musibah, karunia aku yang tak terhingga. Karunia lain dalam hidupku, suami yang begitu bertanggung jawab. Anak-anak, tetaplah anak-anak. Dimanapun mereka berada, dunia anak tak pernah lepas dari bermain, bermain, dan bermain. Bahkan jika harus dilakukan di tempat sesungguh ini, itu jua yang dilakukan buah hatiku Aldi. Di tempat ini, bocah-bocah juga sudah menjadikan sungai sebagai sahabat mereka. Lihat saja betapa riangnya mereka. Riang bermain di derasnya sungai tanpa tahu bahaya yang mengintai. Sudah beberapa nyawa terenggut di sungai ini. Umumnya, karena terjatuh dari atas jembatan. Itulah resiko yang harus kami hadapi selama tinggal di kolong jembatan ini. Sering ada mayat laki, bayi, sering ada kepalanya, nolong ruang. Buah hatiku Aldi pun pernah mengalaminya. Terpeleset, terjatuh, dan terbawa aliran sungai di bawah sana. Aku masih beruntung. Tuhan masih memberiku kesempatan untuk merawatnya. Selamatnya Aldi dari musibah. Karunia aku yang tak terhingga. Karunia lain dalam hidupku. Suami yang begitu bertanggung jawab. Sekuat tenaga, ia berusaha agar istri dan anaknya tak menang kata lapar. Sebenarnya saya ini kan, saya sudah berkeluarga, ya saya harus berpikiran dong. Nggak mungkin sudah istri saya, ibarannya sudah tinggal di kolong, saya nggak mau sampai istri saya aman, anak saya kelakperan. Aku sempat terkejut saat tahu harus tinggal di tempat seperti ini. Tapi itu dulu. Sebelum aku belajar menjalani hidup penuh ikhlas. Kaget aja tinggal di kolong. Orang dia bilangnya ngontrak. Mas Yanto adalah seorang pekerja keras. Sudah tiga bulan ini, ia bekerja menjadi kena kelepas di sebuah bus anggotan kota. Walau setiap bekerja, ia selalu mengkhawatirkan keselamatan istri dan anaknya di kolong jembatan. Saya yang paling bertanggung disini, kalau saya pergi kemana-mana kadang menarik, kadang mengungut, itu yang paling saya takutin, ngantip, mbak. Tahu yang nanti saya lagi anak-anak pergi, keluarga sini laki-laki yang nggak ada, tiba-tiba kolong ini di busan, bagaimana? Tidak, sering itu kejadian, mbak. Penghasilannya dari menjadi kernet tak menentu. Namun bagiku, rezeki dari setiap tetes keringatnya tak bisa dinilai dengan rupiah. Beginilah suasana malam kehidupan kami, para penghuni kolong jembatan. Benarnya beban hidup hilang dengan rasa kekeluargaan yang kami miliki. Tawa dan canda menyatu menghiasi dinginnya malam. Malam ini, kembali ku lalui dengan doa. Semoga hujan tak lagi menyapa, agar buah hatiku bisa tidur nyenyak. Tak tega rasanya melihat malaikat-malaikat kecilku harus tertidur dalam dingin yang menusu. Terus dirilah mbak, namanya tinggal di kolong ini. Enak, enggak enak lah. Tenang, enggak tenang dikatakan. Kemarin lagi enak-enak tidur, tiba-tiba air dari atas, gocor ke bawah. Kami tak akan pernah rela membiarkan buah hati kami kelak akan ikut merasakan kepedihan. Seperti apa yang kami rasakan saat ini. Sedih sih mbak. Tapi kan bagaimana ya mbak, kita kan enggak untuk selamanya. tinggal di sini terus. Sampai anak, anggap ibarnya anak saya yang nanti dua budi. Kalau banyak anak saya nanti udah besar, bagaimana perasaannya? Itu doang gimana yang saya peduli. Enggak mungkin dong saya tinggal di sini, nanti suatu saat anak saya tinggal di sini, enggak mungkin orang tua boleh tinggal di sini. Siapa tahu anak bisa lebih bagus dari saya lagi. Kapan kah kota ini akan sanggup menampung para penghijrah liar seperti kami? Hidup kami akan bergerak menuju arah yang lebih baik. Jika tidak sekarang, semoga kelak. Harapan itu kan terwujud. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.